Intro Dokter, maaf Bapak Dokter Degi Budiman, MSC PhD, kandidat, beliau merupakan peneliti pandemi di Griff University Australia Sebelum kita berikan waktu kepada beliau yang menarik adalah beliau ini sebelum pandemi dinyatakan di Wuhan pada tahun Oktober 2019 beliau pernah menyampaikan terkait materi pandemi di Universitas Guangzhou, China Nah ini yang menarik, jadi selang beberapa bulan kemudian ada pandemi virus COVID-19 ini Nah bagaimana sebetulnya terkait dengan pandemi COVID-19 dan dalam konteks globalnya dalam konteks lokal Indonesia, domestik di Indonesia saat ini seperti apa kita berikan waktu kepada Bapak Dokter Degi waktu dan tempat kami persilakan Pak Dokter Degi sudah aktif? Sudah Baik, silakan Pak Dokter Degi waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih Pak Nasik izin saya share presentasi saya Apakah sudah tampil? Sudah Pak Sudah padik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati para alim ulama di Mbak Da'wah Islam Indonesia para pengurus Dewan DPP LDI yang alhamdulillah Pak Tua Umum sudah membuka tadi terima kasih pada para narasumber yang saya hormati dan juga para persetak saya ucapkan Alhamdulillah jazakumullah khairah atas kehadirannya juga dan partisipasi dengan sharing satu ilmu ini satu ilmu baru yang belum banyak yang faham tentang ini setilainya kalau di dokteran ya kita ada mangkul menjadi dokter itu salah satunya juga tidak bisa belajar sendiri jadi harus mangkul jadi ada pendidikannya harus belajar pada gurunya jadi tidak bisa hanya sekedar membaca untuk itu dengan adanya acara ini saya sharing secara mangkul apa itu pandemi secara garis besar outline dari presentasi saya adalah tentang sejarah dan dampak dari wabah pandemi wabah ini saya bahasa Indonesia kan saja ada wabah yang kita maksud di sini adalah wabah pandeminya yang sifatnya global kemudian penyebabnya apa dan ahli apa saja yang terlibat serta perkembangan dari wabah COVID-19 ini kemudian ancaman wabah masa depan dan juga peran kita serta juga penutup dari apa kesimpulan pada materi saya ini dalam sejarah wabah kita tahu bahwa banyak sekali kejadian baik yang berskala kecil ataupun yang berskala nasional mungkin sebagian kita sudah tahu apa itu ada diare cholera dulu atau malaria atau TBC dan akhir juga HIV AIDS wabah itu sendiri sebetulnya sudah hampir setua sejarah keberadaan manusia yang cukup membuat ada satu kondisi yang menarik adalah dalam rentang waktu setiap 100 tahun ada yang terjadi dalam sejarah manusia itu wabah yang mengelibatkan banyak korban satunya yang saat ini kita alami yaitu di COVID-19 dan 100 tahun lalu kurang lebih ada yang disebut dengan flu Spanyol dimana Indonesia pun saat itu mengalami yang disebut dengan pandemi flu Spanyol dan yang menjadi korban kurang lebih 4 juta dan gelombang pertama pada 1920 itu adalah di bulan Juli sampai kurang lebih awal September 1920 19-18 rentangnya kan 1918 sampai akhir kemudian ada juga gelombang keduanya pada saat itu Indonesia mengalami dua gelombang untuk flu Spanyol ini selain gelombang-gelombang kecil lainnya ini membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kebal tidak ada dalam sejarah umat manusia ketika penyakit itu menjadi suatu penyakit wabah yang mendunia ada daerah atau negara yang kebal apalagi dengan era yang sudah semakin mengglobal saat ini dimana dari satu katakan satu ujung atau pojok dunia sampai pojok dunia lahirnya itu saat ini hanya butuh waktu 36 jam artinya demikian juga dengan penyakit jadi sangat cepat nah Islam berkontribusi besar dalam ilmu pengendalian wabah ini jadi adanya konsep penyebaran penyakit karantina itu ada di lahir dari dunia Islam belakangan dunia barat itu mengadopsi dan sampai sekarang termasuk tadi Dr. Ina juga menyebutkan ada isolasi karantina itu dari dunia Islam yang diadopsi oleh dunia kedokteran dunia saat ini kemudian kita lihat banyak ulama tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran tapi dia juga merupakan salah satu perintis dalam bidang penyakit terkait wabah ini nah yang disebut dengan ilmu wabah ini sebetulnya basicnya itu ada di yang disebut dengan selain ilmu kedokteran ada yang disebut dengan ilmu epidemiologi ilmu epidemiologi ini sekarang sudah begitu berkembang pesan nah yang khusus membahas tentang wabah adalah ilmu epidemiologi penyakit menular karena ada epidemiologi yang lain ada klinik ada juga gizi nah di tahapan berlanjutnya dalam dalam mempelajari tentang ilmu wabah ini ada yang disebut dengan ilmu global health security yang di dalamnya termasuk masalah epidemi dan juga pandemi ini relatif baru dan lahir di awal tujuh puluhan sejak mulainya dunia mengenal ada yang sebut dengan international health regulation atau semacam kerjasama global dalam menghadapi ancaman kesehatan yang sifatnya juga mendunia nah sayangnya di Indonesia belum ada ahli global health security karena apa namanya beberapa hal lain dan memang belum ada institusi pendidikan di Indonesia yang membahas khusus tentang global health security di negara maju sekalipun baru di kawasan Eropa tentu Australia disini dan juga di Amerika namun ini adalah ilmu yang harus dipahami untuk bagaimana setiap negara bisa merespon ancaman kesehatan dan di dalam ilmu ini kita tidak hanya belajar tentang sisi yang disebut dengan ilmu kesehatan ancaman kesehatan tradisional tapi juga yang non-tradisional seperti misalnya beberapa waktu lalu kita lihat ada ledakan di Beirut dekat pelabuhan dalam kaitan ini ini ada yang disebut dengan ini termasuk dalam health security jadi ada di situ dengan risk management itu sebabnya biasanya tahapan untuk pendidikan ini adalah selain dokter dia epidemiolog juga harus ahli lingkungan health environment sebabnya saya master saya ada master di bidang health environment dan juga ada di bidang epidemiologi penyakit menular untuk selanjutnya saat ini di bidang global security nah sejarah singkat dari wabah dunia kita tahu bahwa dari berbagai apa yang terjadi di menimpa manusia ini dari dulu pertama yang menjadi sering serius menjadi ancaman adalah penyakit yang bersumber bakteri ini sebelum ditemukannya antibiotik di tahun 1900 jadi kalau ini yang tanda panah ini saya perlihatkan ini di tahun di mana Rasulullah masih hidup saat itu ada yang disebut dengan wabah atau pandemi yang disebut dengan Justinian Justinian ini kaisa di Roma saat itu yang juga hidup di era Rasul dan pada saat itu yang menjadi korban secara total di dunia itu hampir 50 juta orang jadi sejarah wabah ini sudah ada sejak zaman tahun itulah sebabnya beberapa juga termasuk belakangan ini biasanya periode wabah itu pada zaman dulu karena belum adanya obat itu berlangsung bisa 3 sampai 10 tahun lama sekali itu sebabnya jumlahnya juga korbannya sangat banyak tentu hal yang sama dihadapi saat ini katakanlah yang saat ini dihadapi adalah saya juga bergelut di bidang pandemi atau wabah ini kurang lebih hampir 16 tahun HIV ini juga menjadi salah satu wabah atau pandemi yang masih menjadi musuh kita yang masih belum bisa kita kendalikan jumlahnya saat ini sudah korbannya 35 juta yang meninggal dalam rentang waktu kurang lebih di 30 tahun dan belum ada vaksin walaupun ada obat tapi obatnya pun sekarang ada resistensi atau kebal nah saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sekali lagi menunjukkan bahwa dunia ini belum siap ini yang juga saya sampaikan tadi Pak Mudarato menyampaikan memang di Oktober lalu saya diundang ada One Health conference jadi konferensi internasional para ahli global security di sana membahas potensi-potensi ancaman-ancaman wabah salah satu yang menjadi dasar riset saya adalah potensi dari coronavirus itulah saya sampaikan coronavirus yang mananya saat itu belum diketahui tapi bahwa grup ini berbahaya itu sudah sangat kita atau para ahli identifikasi nah dampak dari wabah ini sangat kompleks sangat luas dan ini bagi kita yang mungkin baru mengalami kejadian ini bisa merasakan bahwa ternyata satu aspek saja dari kesehatan yang sifatnya mengglobal ini bisa meluluh lantakan melumpuhkan hampir semua sektor itu sebabnya investasi dalam bidang kesehatan itu luar biasa besar di negara maju dan ini juga harus menjadi pelajaran buat kita di Indonesia bahwa kesehatan itu sangat penting sebagaimana juga dalam Islam ini yang harus kita sama-sama fahami dan tentu jadikan pelajaran bagaimana kita bisa melihat bahwa dalam mungkin dalam seumur hidup kita kita bisa melihat adanya ibadah haji yang harus ditunda untuk warga negara Indonesia hanya terbatas kalangan terbatas di Saudisanya karena akibat adanya pandemi kemudian bagaimana juga kita lihat anak-anak sekolah harus belajar di rumah mungkin beberapa pegawai juga harus bekerja di rumah atas beberapa kebijakan terutama bekerja di rumah untuk yang memiliki penyakit yang berisiko dan yang paling menjadi musuh atau ketakutan para negara saat ini adalah masalah ekonomi itulah sebabnya di dalam global health security pun sebetulnya kita belajar bagaimana memitigasi meminimalisasi dampak dari satu pandemi terhadap ekonomi selanjutnya apa yang menjadi sebab begitu banyak wabah dan ahli apa saja yang terlibat di gambar ini kita bisa lihat bahwa perilaku manusia adalah salah satu yang menjadi sumber utama terjadinya wabah bagaimana kita lihat batas antara manusia dan hewan ini sudah semakin tipis di terutama negara-negara yang belum tertata secara sanitasinya untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya seperti yang kita lihat di pasar basah seperti ini ini adalah satu kondisi yang potensinya sangat besar adanya lompatan-lompatan virus dari hewan yang disebut dengan penyakit zoonosis dan ini yang menjadi banyak wabah mematikan salah satunya juga SARS namun ini masih menjadi PR kita termasuk mungkin beberapa daerah di Indonesia ini yang harus dievaluasi dan diperbaiki dan kita lihat bahwa musuh dari ancaman kesehatan kita tidak hanya masalah lingkungan seperti ininya saja tapi bagaimana kita berhubungan dengan beberapa hewan mengendalikan faktor-faktor namanya faktor-faktor hewan seperti nyamuk yang menyebabkan demam berdarah dan semacam dan juga termasuk tikus dan juga kelelawan hal lainnya yang juga perlu difahami adalah perubahan iklim perubahan iklim ini berkontribusi juga dalam terjadinya perubahan pola penyakit ini yang harus kita fahami sehingga kita bisa lebih bersifat ramah terhadap lingkungan dan Islam juga mengajarkan itu bagaimana kita lebih hemat air lebih sangat menjaga kebersihan lingkungan tidak membuang sampah plastik sembarangan tidak juga memandembang pohon atau hutan secara serampangan jadi ini yang akan berkontribusi pada banyak sekali timbul penyakit-penyakit baru nah bagaimana atau mengapa COVID-19 ini menjadi penyakit yang mewabah secara global tadi sudah disampaikan oleh tergina juga bahwa COVID-19 virusnya itu SARS-CoV-2 itu adalah virus yang baru bagi manusia di awal-awal ada yang mengatakan bahwa virus ini lama dimana saya bantah sebagai ahli global security dan dia juga menyatakan bahwa ini akan selesai satu dua minggu sekali lagi berbahaya jadi tidak boleh kilau wakola jangan bahwa ada seorang yang tanpa memiliki dasar keilmuan tidak mangkul misalnya dia tidak memiliki dasar keilmuan tapi berani menyantaraikan satu pernyataan itu sangat berbahaya sangat berbahaya apalagi kalau dalam agama ini dalam ilmu kesehatan sangat berbahaya karena dia tidak mengerti apa hanya membaca sekilas sehingga apa yang dikesampaikan pun tidak berdasarkan pemahaman dan juga ilmu yang benar dan dengan adanya penyakit baru ini tentu manusia belum ada kekebalan walaupun mungkin ada kecil bisa saja ada karena ada yang sebut dengan kekebalan silang tetapi secara mayoritas kita belum ada kekebalan sehingga potensi kita untuk terinfeksi itu sangat besar sangat besar semua bisa terinfeksi dan penyakit ini bisa menyebabkan kesakitan dan kematian dan juga virus ini bisa menyebar kalau tidak bisa menyebar ya tentu ini tidak akan menjadi pandemi menyebarnya dibawa orang jadi dia bersin dan tadi yang disampaikan oleh Dr. Hino nah bila kita melihat COVID-19 ini bandingkan dengan SARS yang masih saudara tuanya ini kakaknya kakak kandungnya ini SARS nah COVID-19 ini baru 7 bulan kurang lebih nah kalau kita lihat SARS dulu saya ketika kejadian pandemi SARS saya juga ada di sini sedang mendalami master di bidang epidemiologi penyakit menular jadi di Brisbane juga di sini di Griffith saat itu di 2003 kurang lebih sampai 2004 nah SARS itu 14 bulan itu menimbulkan kematian 800 dengan 8000 kasus namun SARS ini dia relatif lebih parah sehingga tidak sempat orang itu untuk jalan-jalan atau tanpa bergejala nah bedanya dengan COVID-19 ini baru 7 bulan saja dia sudah ada kasus 19 juta kita lihat jumlah kasusnya jauh lebih banyak kemudian kematiannya itu 729 ribu sekian kematian ini pun yang belum yang tercatat secara formal resmi yang tidak tercatat jauh lebih banyak jauh lebih banyak dan saya menyatakan ini karena dasarnya ada dasar perujukannya itu ada yaitu yang disebut dengan angka positive rate katakanlah di Indonesia yang juga masih di atas 10% artinya kurang lebih 10 kali lipat itu masih belum ditemukan nah sekarang kita lihat dalam perjalanan satu pandemi itu ada yang disebut dengan antar pandemi karena pandemi ini dalam 20 tahun terakhir hampir setiap 5 tahun itu ada yang disebut dengan wabah walaupun bersifat epidemi dan juga pandemi nah hampir setiap 5 tahun nah ini potensinya semakin cepat semakin memendek rentang waktunya nah ini ada yang disebut dengan interpandemi fase interpandemi fase interpandemi itu jarak antar pandemi ada di dalam pandemi itu ada yang disebut dengan fase pandemi ini umumnya ketika saat ini kita ini adalah fase pandemi nah dalam situasi ini yang harus difahami bersama adalah sekitar maksimum 20% dari kasus itu ada di rumah sakit nah disinilah para dokter aliparu penyugit dalam dokter emergent segala macam ini akan terlibat dalam penanganan kasus di rumah sakit nah yang menjadi masalah dari satu pandemi atau epidemi adalah bagian terbesar dari kasus ini ada di masyarakat nah ini yang 80% inilah yang akan menjadi PR-nya pemerintah yang ini dokter Ina termasuk juga sektor lain yang mendukung kesehatan nah disini ada juga ada dinas kesehatan sampai dengan puskesmas nah ini menggambarkan bahwa kita ini ada dalam fase pandemi artinya kita dalam posisi banyaknya di yang 80% ini nah berperan dalam mengurangi 80% kasus ini ini yang harapannya dari acara ini kita bisa berkontribusi untuk menurunkan terjadinya kasus yang porsi terbesar sehingga tidak berkontribusi ke yang di rumah sakit ini nah ini para dokter-dokter klinis ini ada disini nah bagaimana diantara masa pandemi selama pandemi kemudian menyiapkan ya antisipasi negara dunia menghadapi pandemi nah disinilah profesi atau keilmuan epidemiologi penyakit menular lubahat security terus ya kalau di negara maju itu terus dulu saya di pementerian kesehatan juga terlibat ini hanya belum mangkul banyak sehingga belum belajar banyak sehingga saya tidak terlalu menguasai secara detail jadi hanya berdasarkan ilmu epidemiologi yang saya menurunkan nah kita perlu ada ilmu untuk melengkapi kesiapan satu negara nah di samping itu secara terus menerus juga ada yang disebut dengan ilmu komunikasi risiko para ahli kesehatan masyarakat yang yang juga sangat berkontribusi banyak ahli kesehatan masyarakat ini juga luas dari mulai mereka menjaga di pintu gerbang masuk negara kantor kesehatan pelabuhan di baik itu darat laut udara sampai juga di tingkat masyarakat komunitas ada di puskesmas dan tentu ada ekonomi kesehatan karena disinilah kita perlu melihat apa-apa yang berkontribusi dalam satu kejadian pandemi nah bagaimana perkembangan wabah global dari COVID-19 secara umum pandemi ini dikendalikan negara-negara yang berhasil sukses mengendalikan itu dengan adanya program tes lacak kasus kontak dan isolasi juga termasuk perubahan perilaku nah Indonesia saya sampaikan disini kita belum mencapai puncak pandemi adapun yang akan matang puncak kurva pandeminya adalah Jawa khususnya kita prediksi secara keilmuan insya Allah setidaknya sampai Oktober ini kita akan mengalami masarawan kemudian yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi lagi untuk Indonesia itu unik karena ada banyak pulau jadi pulau lain itu akan berakangan mengalami kurvanya nah untuk itulah kita harus mencegah supaya tidak terjadi lonjakan kasus tadi yang dikhawatirkan oleh dokter Ina juga bahwa ini akan membebani layanan kesehatan apalagi kalau daerahnya minim kapasitas layanan kesehatan nah yang mempengaruhi penyebaran virus ini adalah kurangnya kurang optimalnya program dari tes racak kasus dan isolasi dulu itu dari sejak adanya pandemi yang kita tahu adanya tes dilacak dan isolasi ini sangat menjadi rujukan utama dan ini menjadi program yang harus dilakukan dan selain itu adalah perilaku manusia dan imunitas nah ada yang disebut tadi juga disinggung sudah disinggung tentang apa potensi cluster jadi ini yang harus diwaspadai oleh kita semua terutama di kalangan misalnya pesantren jadi adanya hindari ventilasi yang buruk rapat padat di ruangan kalau bisa misalnya belajarnya sekarang di ruang terbuka yang aliran udaranya lebih bagus kemudian juga apa namanya dijaga jaraknya kemudian saya sampaikan juga tentang perkembangan riset terakhir tentang COVID-19 bahwa jelas semua orang berisiko semua orang berisiko jadi semua kelompok usia berisiko namun tentu ada yang memiliki risiko yang tinggi jadi tidak ada yang disebut dengan no risk tidak ada yang disebut dengan tanpa risiko sama sekali semua ini akan selalu ada risiko namun tinggal kita lihat prosentasenya yang memiliki usia lanjut memiliki penyakit yang komorbid misalnya nanti mungkin disebah dijelaskan oleh pembicaraan selanjutnya ini akan sangat rentan dan itu sangat diwajibkan sangat saya sarankan untuk melakukan ikhtiar untuk mencegah terinfeksi COVID nanti ini nah penyakit ini pun semakin berkembang dan penelitian menemukan bahwa semakin disini bahwa dampak pada organ ini semakin luas tidak hanya pada saluran nafas ternyata sekarang dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki jadi ini kalau bisa saya sebut adalah penyakit saluran pernafasan infeksi saluran pernafasan masuk ke dalam tubuh kita namun mematikannya karena penyakit kardiofaskula ini yang terjadi pada COVID-19 jadi sangat berhati-hati kemudian tadi juga disinggung bahwa mayoritas relatif mayoritas dari kasus COVID-19 ini adalah orang yang tidak memiliki gejala tapi bukan berarti tidak sakit jadi mereka bisa tetap menyebarkan apalagi bila tidak melakukan upaya-upaya pencegahannya tadi disampaikan nah dalam pemeriksaan yang dilakukan pada orang-orang yang tidak bergejala ini ternyata juga ditemukan lebih dari 50% ini lebih dari 50% orang yang tidak bergejala itu mengalami kerusakan pada paru-paru setelah diberikan dengan situsnya dan ini artinya berarti ada dampak serius adanya penurunan kualitas kesehatan apalagi ditemukan juga adanya potensi dari COVID-19 ini yang sembuhnya bukan sembuh maaf pemulihannya sudah terjadi misalnya setelah 2-3 menit tapi ada pada beberapa kasus sekarang mulai ditemukan ada yang disebut dengan kasus COVID-19 dengan kronik kasus kronik ini yang terjadinya adalah kesulitan untuk berpikir terganggu pemikirannya karena ini virusnya merusak sel-sel otak kemudian ada terganggu karena menghabiskan aktivitas nafasnya menjadi pendek dan juga ada gangguan-gangguan kesehatan lain itu sebabnya kita harus berprinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi saya mendapat informasi bahwa terkait ini di Amerika tentara yang terinfeksi itu akan dibebas tugaskan dari ketentangan kedinasan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan kualitas kesehatan ini bukan sesuatu yang bisa kita harus cegat nah bagaimana dengan obat dan vaksin memang obat dan vaksin ini terus dengan di bawah badan kesehatan dunia WHO risetnya terus dilakukan termasuk vaksin di Indonesia juga ada yang menjadi salah satu kerjasama dengan biopharma namun dalam laporan WHO yang dirilis ini belum masuk di sini laporan resminya nah yang ada dalam rilis WHO resmi ini adalah beberapa vaksin ini nah ini yang saat ini sedang nah kemudian juga obat walaupun tahu banyak banyak walaupun satu persatu berguguran tapi yang harus difahami di dalam setiap pandemi adalah bahwa yang namanya vaksin itu tidak selalu cepat dan mudah ditemukan jadi kita yang harus difahami di sini adalah bahwa tentu setiap penyakit ada obatnya nah obat ini jangan selalu berpandangan obat itu adalah obat yang seperti ini atau vaksin bukan obat itu juga termasuk upaya pencegahan yang tadi dilakukan adalah obat sementara kita saat ini memakai masker jaga jarak itu adalah obat sementara termasuk kita menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat makanan yang sehat itu adalah obat kita yang kita miliki saat ini karena untuk vaksin tapi saya tidak mau banyak bicara ini karena kalangan ini tapi intinya vaksin ini kita doangkan saja berhasil tapi jalan masih panjang jalan masih panjang kemudian artinya kita harus siap dengan skenario terburuk itu artinya pola yang kita lakukan saat ini dengan pencegahan ini sangat penting kita jadikan satu kebiasaan karena ketika ada vaksin pun ini akan memeluk masih tetap memelukkan kebiasaan kebiasaan yang menyehatkan nah bagaimana sekarang ancaman wabah di masa depan seperti yang tadi saya sampai di awal bahwa dalam 20 tahun terakhir itu setiap kurang lebih 5 tahun itu ada pandemi atau epidemia dan dalam 20 tahun terakhir lebih dari 100 penyakit baru ditemukan nah ini menjadi peringatan sangat jelas untuk manusia di dunia ini bahwa penyakit monolar ini akan semakin banyak apalagi setelah era pandemi dan saya sampaikan bahwa yang harus sangat diwaspadain adalah RNA virus RNA virus ini sangat lethal dan juga sangat berpotensi menjadi pandemi terakhir saya dikonfirmasi dari China mengenai potensi ada yang disebut dengan kutu yang tick bond virus yang beberapa hari lalu dilaporkan di China yang ini ada potensi menjadi epidemi di tempat di China di Tiongkok tapi secara potensi pandemi itu belum saat ini walaupun ada penularan dari manusia ke manusia sudah terdeteksi tapi kita berharap hal-hal seperti ini dengan adanya kalau di China ahli global security-nya sudah banyak jadi mereka sistemnya sudah bagus kita harapkan ini bisa dikendalikan dan kita juga tahu misalnya beberapa minggu lalu juga saya dikonfirmasi tentang ada dari swine flu jenis baru di China juga hal-hal seperti ini terus terjadi di dunia tiap hari malah mungkin tiap jam kalau saya bisa sampaikan mungkin hari ini bisa lebih dari 10 yang bisa menjadi potensi pandemi kalau Allah ini sudah tidak merahmati kita saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada manusia ini tapi kalau sebagai orang yang paham tentang pandemi saya banyak bersyukur kita harus banyak bersyukur karena banyak hal yang akhirnya kok tidak terjadi itu yang tidak bisa saya menjelaskan secara kelimuan sekalipun itu adalah pertolongan Allah itu sebabnya kita sudah sangat wajib banyak bersyukur karena banyak sekali yang tadinya jadi potensi pandemi ternyata tidak jadi pandemi nah ini yang saya ingin sampaikan juga ancaman wabah masa depan ini terutama RNA virus ini dari hewan zoonosis untuk diketahui setidaknya tiap tahun satu juta orang itu sakit sorry satu juta orang sakit dan mati itu karena zoonosis penyakit dari hewan hewan ini dan ini bukan hal yang mudah untuk ditangani karena memerlukan banyak sektor nah peran kita bagaimana sebagai masyarakat bagian dari masyarakat sekali lagi seperti yang tadi saya singgung kita perlu menerapkan kebiasaan baru dan jangan sedikit a priori dengan di luar sana memasalkan istilah new normal segala macam karena yang intinya adalah kita harus berpola hidup lebih sehat lebih bersifat menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan juga makhluk hidup di dunia ini supaya kita tidak merusak alam ini dan ini ada lima sektor yang sangat berperan dalam kaitan dengan pandemi ini yang perlu kita terapkan kebiasaan baru ini dari mulai rumah rumah itu kita ada di rumah atau di tempat tinggal kita sampai ke kegiatan yang lain dari mulai terutama fasilitas umum sampai mulai merubah kalau rumah sakit itu pun hanya bila perlu ini tidak saya ringin mungkin nanti pembicara lain nah hal lain yang perlu dipahami adalah ada juga faktor yang bisa mengambang keberhasilan penanganan satu pandemi atau wabah khususnya COVID-19 yaitu kita kurang berperan aktif jadi kalau kita tidak aktif maka bisa jadi akan sangat banyak tapi kalau kita aktif kita bisa menjadi contoh untuk yang lain kita harus menjadi orang yang berkontribusi dan menjadi pelopor dalam kebaikan untuk itu memakai masker dan terutama jaga jarak pola hidup sehat ini harus dimulai dari diri sendiri ini adalah bagian dari upaya kita untuk pencegahan jangan meremehkan meremehkan itu artinya tidak tawakal tidak tawakal artinya tidak melakukan upaya yang harusnya dilakukan kita sebagai Islam seperti yang yang contohkan oleh Umar ataupun Rasul nah kemudian hati-hati dengan infodemic infodemic ini semua berita teori konspirasi mau itu dari artis segalipun segala macam itu harus kita seleksi jadi tidak boleh kila wakola katanya dan katanya tidak tidak dibenarkan harus berdasarkan informasi yang kredibel yang bisa dipercaya dari sumber yang juga sahih bisa dipercaya kemudian sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa pertama segala sesuatu itu ada ilmunya termasuk ini ini kita fahami sebagai dasar sehingga kita tidak sembarangan menyampaikan sesuatu tidak sembarangan juga menerima sesuatu dipastikan dulu kebenarannya di cek dan di cross-check itulah sebabnya tidak semua dokter paham tentang pandemi itu saya bisa tegaskan tidak semua oleh karena itu jangan kaget kalau ada katakan ada beredar beberapa waktu lalu di Amerika sekalipun ada statement dari kelompok dokter menyampaikan tentang itu harus dipahami itu berarti dia belum mangkul pandemi jadi tidak usah heran jadi jangan heran kok ini dokter ini begini ada dokter seperti ini ya tidak heran kecuali kalau Anda tanya pada saya atau ahli epidemiologi itu akan jelas rujukannya karena dia sudah mangkul tentang bab ilmu wabah atau penyakit menular nah kemudian pandemi covid ini berpotensi memakan waktu lama jadi ada beberapa dasar tentang mengapa saya menyatakan ini artinya kita harus sekali lagi membiasakan pola kebiasaan baru tadi kemudian kita harus dukung program-program yang dilakukan atau dilaksanakan baik itu oleh DPP kemudian juga dari pemerintah baik semua sektor pemerintah ini kan sudah ada masing-masing punya program kita harus dukung dan aktif kemudian covid ini masih penyakit baru jadi banyak progres yang akan terjadi dan banyak kejadian-kejadian pandemi yang akhirnya 1-2 tahun baru ketahui seperti misalnya ada dampak jangka panjangnya yang katakanlah kalau untuk SARS itu adalah yang disebut dengan salah satu yang terkenal adalah NC politik lethargi yang dimana orang-orang itu ada berjuta orang berjuta orang setelah beberapa waktu SARS ini berhenti kok cepat lelah atau ngantuk menurun kualitas ini yang tentu kita harus hindari artinya sekali lagi mencegah lebih baik daripada kejadian merupakan perilaku ini penting halo ini suara saya jelas ya jelas jelas Pak tadi saya kepencet oh oke 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 COVID ini penyakit baru jadi banyak sekali yang belum bisa kita prediksi sehingga sifat kehati-hatian sangat penting sifat kehati-hatian sangat penting kemudian untuk merubah perilaku kegiatan yang merubah perilaku kebiasaan baru dan cuci tangan segala macam ini ini bukan hanya bermanfaat untuk dalam situasi COVID-19 saja tapi tadi yang saya sampaikan adanya potensi wabah baru itu pun bisa kita minimalisir misalnya kebiasaan cuci tangan kebiasaan cuci tangan ini berdasarkan riset sudah juga membuktikan mengurangi potensi seseorang sakit yang akhirnya artinya juga mengurangi penggunaan antibiotik sehingga kita bisa meminimalisir yang disebut dengan wabah resistensi atau terjadinya kekebalan antibiotik nah kalau antibiotik ini sudah menjadi resisten jadi kebal kumannya oleh antibiotik ini satu hal yang berbahaya dan walaupun itu sudah kita juga dalam radar kita sebagai peneliti di global security dan kalau itu sudah terjadi maka yang namanya operasi tidak akan bisa dilakukan karena tidak ada antibiotik yang bisa mencegah terjadinya infeksi sehingga semua akan banyak sekali kematian yang akan terjadi dan itu sesuatu yang harus kita hindari dan terakhir adalah hindari infodem jadi itu slide terakhir saya Alhamdulillah saya kembalikan pada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas informasi yang diberikan Pak Dokter Diki Budiman informasi yang sangat komprehensif jami manik kalau dalam bahasa pesantrenya Pak Diki terus kemudian untuk Bapak Diki ini lebih khusus lagi tadi sepertinya sudah disinggung sama Pak Diki terkait dengan pandemi dan konspirasi ini lebih spesifik lagi bagaimana menanggapi bahwa Covid adalah global konspirasi dan ironisnya apa itu pemikiran ataupun wacana seperti ini diamini oleh beberapa tokoh cerit pandai kita termasuk mungkin beberapa oknum dari ulama ataupun kiai kita tiga pertanyaan ini dulu untuk sementara mungkin bisa dijawab secara singkat dan batat oleh masing-masing narasumber jelas intinya ketika manusia itu tidak dalam kondisi nyaman keluar dari zona nyamannya ini dia ada yang sebagian tapi sayangnya sebagian besar saat ini di dunia ini cenderung jadi bersikap menolak menyangkal fakta adanya satu wabah dan akibat penyangkalan ini banyak yang mencari jawaban sendiri tanpa dasar ilmu sekali lagi celakanya tanpa dasar ilmu dia ro'yu istilahnya hanya mengandalkan akalnya saja logikanya saja katanya dan katanya sehingga timbulah banyak isu termasuk teori konspirasi ini lahir banyak dalam sejarah pandemi tidak bukan hanya di saat covid ini saja tapi dalam bahkan yang lebih dari 100 tahun yang lalu pun saat pandemi ini terjadi yang disebut dengan teori konspirasi umumnya ada beberapa ada yang dasarnya politik ada dasarnya hal-hal lainnya dan ini sekali lagi yang masuk dalam kategori infodemi jadi artinya kita sebagai kalangan misalnya di pesantren atau masyarakat Indonesia secara umum harus sangat kritis siapa yang berbicara dasarnya apa jadi kalau bicara itu harus ada rujukannya kalau bicara dalil itu ada dalilnya rujukannya apa ini yang kita lihat tentu banyaknya hanya berdasarkan ro'yu saja atau akal-akal saja ini berbahaya kali lagi lebih baik itu dihindari rujuklah pada institusi pemerintah yang jelas ataupun pakar yang sudah kredibel itu itu respon saya yang pertama ditujukan kepada dokter diki dan dokter ina terkait bagaimana apakah benar heart immunity itu merupakan salah satu pencegahan atau penghentian dari penyebaran pandemi covid terus kemudian ada pertanyaan juga dari podok santren garut dari bapak randi nova jaya terkait dengan vaksin apakah yang rencana akan didiskusikan ini sudah terklarifikasi atau seperti apa itu mungkin dan terakhir untuk bapak diki secara singkat nanti terkait dengan tadi sempat disebutkan bahwa jawa akan menjadi semacam epicentrum dari covid 19 ini apakah benar kita kira apa argumentasi yang bapak sampaikan jadi untuk herd immunity makanya asbabu nuzulnya herd immunity itu asbabu nuzulnya itu adalah satu program yang kesehatan jadi dulu dokter hewan dan manusia itu sama dokter hewan dokter manusia yang berobat kadang orangnya dan bawah hewannya itu dulu seperti itu saat itu yang disebut herd immunity atau kekebalan kelompok itu dilakukan pada hewan karena hewan itu kalau mayoritasnya dianggap sehat maka yang sakit-sakit ini ditemukan akan lebih aman tidak menyebab nah itu tidak bisa begitu saja diterapkan tentu pada manusia karena kalau pada saat itu dianggap kalau hewan itu kesehatan kelompok yang diutama tapi kalau manusia tidak bisa hanya memprioritaskan 80% orang sehat saja yang sisanya biarkan sakit tidak bisa manusia itu satu-satunya itu harus sehat ini yang menyebabkan herd immunity itu hanya bisa strategi yang bisa digunakan kalau sudah ada vaksin atau obat kalau belum ada ya tidak bisa itu untuk herd immunity jadi jawabannya juga jelas tadi sama dokter Rina bahwa pemerintah tidak menggunakannya artinya karena belum ada kita dasar secara ilmiah untuk itu dan itu tidak dilakukan walaupun di negara lain ada yang melakukan sekarang sudah mulai ditinggalkan karena menimbulkan banyak perban kedua tentang vaksin karena ini berkaitan dengan vaksin nah vaksin ini memang sedang dilakukan uji yang diikita adalah fase 3 nah fase 3 ini paling menentukan karena dia harus banyak orang yang periksa idealnya itu lebih dari seribu malah kalau bisa puluhan ribu karena kita ingin lihat semakin kompleks semakin luas orang itu yang dalam sampel itu kita akan lihat reaksinya seperti apa efektivitasnya seperti apa sehingga uji statistiknya juga lebih valid lebih bisa kita percayai karena kalau terlalu sedikit fase 1 2 itu kan di bawah seribu nah ini akan tidak kelihatan dan harus lama fase 3 itu nggak boleh singkat harus banyak luas dan harus lama karena ada efek yang mungkin baru timbul satu bulan dua bulan ini sebabnya kenapa fase 3 itu sangat penting itu mungkin kalau yang lihat di CNN saya pernah jelaskan ada sesi saya khusus dengan CNN tentang vaksin nah ketiga tentang Pulau Jawa nah Jawa ini Indonesia ini kebetulan kodarnya kasus pertama ada di Pulau Jawa dari Jakarta ini nah yang ini saya sampaikan saat ini bahwa Pulau Jawa ini memang kecepatan transmisi atau penularan di masyarakatnya sudah demikian masif dan yang menjuat saya khawatir sebagai peneliti adalah testing di Jawa itu baru Jakarta yang memadai testing sisanya provinsi lain jauh dari ideal saya tegaskan ini yang membuat orang yang membawa virus ini masih banyak di masyarakat sehingga potensi dia menyebabkan ini besar orang yang duduk dekat dia yang batuk keluarganya dan segala macam nah di Jawa ini pun belum pada fase dimana fasenya mengarah pada populasi yang berisiko tinggi jadi saat ini kita masih menikmati bonusnya karena masih di kalangan yang imunitasnya bagus banyak yang tidak bergejala usianya di Jawa pun banyak yang kita ini Indonesia ini dalam posisi mengarah pada bonus demografi itu yang harus dipahami saya pernah jadi kepala kantor sekretariat di MDG jadi saya tahu betul bagaimana data NCD kita data penyakit tidak menular kita diabetes obesitas satu dari lima orang Indonesia diabetes sorry obesitas kegemukan nah ini posisi-posisi yang rawan yang akhirnya akan mengalami potensi di prediksaan menulari potensi terjadinya infeksi pada kalangan ini yang akhirnya nanti angkat kesakitan kematian tinggi nah ini yang masih berterkonsentrasi di Jawa karena di pulau lain masih dalam tahap awal karena kita di karena di sekat pulau ini juga jadi semacam anugrah apa ya alhamdulillah anugrah Allah juga bahwa ini seperti dalam tanda kutip itu adalah lockdown alamnya yang diberikan Allah nah ini jadi yang tinggal-tinggal di pulau kecil ini ya sebetulnya dia gak perlu lock jadi tinggal membuat pintu masuk jadi sekali sekali lagi ini bukan hal yang tentu tidak boleh juga kita takut kepanikan berlebihan tapi juga tidak boleh meremehkan kita harus berupaya sekali lagi Sunside ini menggambarkan bahwa daerah lain itu harus kita bersiap meningkatkan partisipasi kita dengan dalam program-program pemerintah ini supaya tidak mengalami seperti Jawa saya kembalikan baik-baik terima kasih Pak Diki silahkan Bapak Diki penutup dari saya sekali lagi menegaskan bahwa setiap kita ini punya peran sangat besar jadi perubahan perilaku dari setiap orang apalagi ini tadi sebutkan 20 juta orang itu perilaku itu 80% kontribusinya dalam mengendalikan satu kurva pandemi jadi dia bisa memperlambat kalau sama sekali tentu tapi dia sangat besar 80% itu luar biasa besar kontribusi dan ini ada peran kita yang jumlahnya besar ini jadi sekali lagi mohon setiap kita bisa berperan ini dan ini tentu bisa menjadi agen perubahan sehingga semua masyarakat lain bisa menurut perubahan-perubahan perilaku itu yang 3M memakai masker menjaga jarak dan juga membiasakan cuci tangan dan protokol lainnya yang saya kira di LDI sudah juga dikeluarkan itu akan sangat berkontribusi pada negara ini apalagi ini 17 Agustus jadikan kita sebagai pahlawan bagi masyarakat dengan berkontribusi dalam upaya pengendalian pandemi dimulai dari diri kita sendiri tidak tidak usah berat-berat seperti para pejuang jaman dulu tapi kita hanya cukup mengikuti apa yang disampaikan sudah dibuat oleh DPP LDI mungkin demikian dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dan Alhamdulillah jazakumulukherro atas undangannya pada para ulama pengurus DPP dan juga para penyimak semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi jazakumulukherro telah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh